Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya anak-anakku khususnya anak-anakku SD kelas 2 ya Di video ini kalian akan saya ajak belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan Ayo kita mulai Bagian tubuh hewan itu pada dasarnya ada 3 bagian Ada kepala, ada badan, dan ada alat gerak Di mana di kepala ada bagian lagi yaitu ada mulut, ada mata, ada hidung, bahkan ada telinga Sedangkan bagian badan ada dada, ada perut, dan ekor Sedangkan alat geraknya ada kaki, ada sayap, ada sirip, ada perut Oke kita bahas satu persatu ya Kita mulai dari kelompok mamalia Kelompok mamalia adalah kelompok hewan menyusui Dalam hal ini diwakili oleh kucing Mamalia itu ciri khasnya punya kelenjar susu Oke kita mulai Punya bagian-bagian apakah tubuh mamalia Ada telinga Ini berfungsi untuk mendengar Kalian bisa simak di gambar ya Di tayangan Kemudian ada mata Telinga ada satu pasang Mata juga ada satu pasang Sudah jelas untuk melihat Kemudian hidung Ini berguna untuk mencium Sebagai alat indera pencium Kemudian mulut Dan di dalamnya ada gigi Ini berguna untuk makan Kemudian ada perut Ini untuk mengolah makanan Nah tubuh kelompok mamalia Itu ditutupi yang namanya rambut Beda dengan bulu ya nak Kalau bulu untuk kelompok burung Aves Ini rambut Jadi sama seperti manusia Cuma manusia hanya pada bagian tertentu Dan panjang Bisa memanjang ya Kecuali pada alis Nah untuk Hewan Di seluruh tubuhnya Tertutup oleh rambut Kemudian Ada ekor Ini punya fungsi untuk Keseimbangan tubuh Dan kaki Ini berguna Untuk berjalan Untuk menerkam mangsa Itu kelompok mamalia Bagian luar tubuh Pada mamalia Yang berikutnya Kelompok aves Atau burung Nah disini Ada paruh Dimana Paruh itu Bentuknya Tergantung dari jenis makanannya Kalau disini Paruh pada Angsa Beda dengan pada Ayam Beda dengan Jenis burung Ada yang memanjang Runcing Ada yang pendek Runcing Tergantung dari jenis makanannya Oke Kemudian ada mata Ada bulu Ada sayap Ada ekor Kaki Dan perut Dan angsa ini Punya selaput kaki Yang mana berfungsi Apabila Berada di daerah Air Bisa digunakan Untuk berenang Sedangkan di udara Bisa terbang Karena ada sayap Oke Yang berikutnya Anak-anakku Kelompok reptil Atau Merayap Dalam hal ini Diwakili Olokomodo Punya indera pencium Yang sangat Baik Ini mampu Mendeteksi Mangsa Sejauh Sekitar 4 km Ada gigi Kemudian Ada Kaki Nah dimana Kaki ini Dilengkapi dengan Kuku yang tajam Kemudian Ada ekor Yang Panjang Dan bahkan Panjang dari tubuhnya Ada Seperti itu Ini adalah Kelompok reptil Nah Kulit Kulit Apa namanya Reptil Ini Ada sisiknya Dan sisiknya Lebih kuat Daripada Sisik pada Kelompok Pisces Atau ikan Yang berikutnya Adalah Katak Atau Kelompok Ampipi Ini ada Mata Yang Mana berfungsi Untuk melihat Kemudian Mulut Untuk makan Nah di dalam mulut Ada lidah Yang panjang Dan lengket Nah ini untuk Berfungsi menangkap Mangsa Kemudian Ada Memberantimpani Ini Fungsinya Untuk Mendengar Kemudian Kulit Ini sebagai Alat Respirasi Atau Bernafas Bisa juga sebagai Alat ekspresi Atau untuk Pengeluaran Sisa-sisa Metabolisme Ada Kaki Digunakan Untuk Meloncat Dan ada Selaputnya Nah ini Apabila Berada di Daerah Perairan Bisa Untuk Berenang Nah kaki Depan Ini untuk Menumpu Ketika Akan Mendarat Itu Bagian-bagian Luar Dari Tubuh Amfibi Atau Katak Yang berikutnya Adalah Kelompok Pisces Atau Ikan Disini Ikan Juga Mempunyai Hidung Jadi Mempunyai Indra Pencium Ada Mulut Untuk Makan Punya Mata Untuk Melihat Dan disini Alat geraknya Beda Dengan Hewan-hewan Sebelumnya Yang Baru Saja Dipelajari Alat gerak Pada Ikan Ini Berupa Sirip Kemudian Ada Perut Ini Untuk Mencerna Makanan Dan Ekor Ini Bergerak Dan Punya Fungsi Untuk Mengubah Arah Gerak Itu Bagian-bagian Dari Ikan Ikan Kulitnya Ditutupi Oleh Sisik Kecuali Pada Jenis Ikan Tertentu Sebagian Besar Tubuh Ikan Bertutup Oleh Sisik Yang Berikutnya Adalah Kelompok Artropoda Kalau Artropoda Ini Kelompok Avertebrata Kelompok Hewan Tidak Bertulang Belakang Ini Sudah Punya Bagian-bagian Yang Silas Walaupun Masih Sederhana Dibandingkan Kelompok Vertebrata Kalau Vertebrata Mamalia Aves Atau Burung Kemudian Reptil Kemudian Katak Dan Ikan Atau Pisces Itu Kelompok Vertebrata Nah Sekarang Bagian Tubuh Untuk Avertebrata Hewan Tidak Bertulang Belakang Diwakili Oleh Kelompok Serangga Atau Masuk Kelas Di Arthropoda Hewan Berbuku Bersegmen Nah Ini Ada Tiga Bagian Anak-anak Bagian Kepala Atau Yang Kita Sebut Caput Kemudian Bagian Dada Atau Yang Kita Sebut Torak Dan Bagian Perut Atau Yang Kita Sebut Abdomen Nah Lebih Lengkapnya Ini Punya Mata Juga Kemudian Namanya Mata Faset Ada Antena Kemudian Ada Dada Itu Tadi Sudah Disebut Atau Torak Kemudian Ada Belalai Ada Kaki Pendek Bisa Kalian Lihat Di Gambar Ada Kaki Pendek Ada Kaki Panjang Kemudian Kaki Panjang Maupun Pendek Itu Di Setiap Segmen Muncul Kemudian Ada Muncul Itu Pada Ini Di Udang Itu Di Setiap Apa Namanya Ya Bagian Torak Udang Kepiting Kemudian Ini Serangga Ini Di Bagian Apa Namanya Ada Namanya Segmen Segmen Disitu Muncul Ada Sepasang Kaki Kalau Insekta Ini Ada Tiga Pasang Jadi Ada Enam Kaki Kemudian Ada Sayap Yang Digunakan Untuk Terbang Dimana Di Sayap Ini Ada Pembulu Pembulu Sayap Ada Sayap Atas Dan Sayap Bawah Oke Itu Anak Dan Maaf Ini Saya Tambahkan Lagi Ada Telinga Bisa Kalian Lihat Di Bawahnya Sayap Kelompok Insekta Ada Telinga Yang Ada Lingkaran Coklat Itu Itu Adalah Telinga Oke Itu Anak Tentang Bagian Bagian Tubuh Hewan Khususnya Bagian Luar Semoga Bermanfaat Selamat Belajar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima